Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk materi hari ini. Saya pot-like dulu video saya ya, biar bisa diakses anak-anak dengan mudah. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan prediksi tiga. Minta tolong disiapkan kalau perlu catatan atau apa, disiapkan. Tapi nanti juga syarat-syaratan kita akan saya kirimkan, saya foto ke salah satu anak. Terakhir di nomor sepuluh, seolah sekarang kita lanjut di nomor sebelah. Ini lebih mudah daripada paket dua anak-anak untuk paket tiga, jadi insya Allah lebih cepat. Coba ya, untuk nomor sebelah sini. Proses apakah yang terjadi bila etanol diubah menjadi asam etanoat? Proses apa? Ini kan mengubah etanol menjadi aldehyde, aldehyde menjadi asam etanoat. Termasuk reaksi apa itu? Oksidasi. Oksidasi, betul. Berarti nomor sebelas jawabannya B. Tanpa coret-coret ketemu ya. Untuk nomor sebelas. Oke, nomor dua belas sekarang, kalau nomor sebelasnya ada masalah. Arus listrik lima ampere diberikan ke dalam larutan kromium tiga nitrat selama 30 menit. Yang ditanyakan adalah berapa masa kromium yang terendapkan di katoda. Pakai konsep apa ini? Hukum? Hukum apa? Hukum? Paradai. Yang pertama atau yang kedua? Hukum? Yang pertama, karena adalah sel satu tunggal. Larutannya kromium tiga klorida. Rumusnya gimana anak-anak? Kromium tiga klorida itu. CR, CL3. Artinya di sini ada ion CR13. Ini yang kita gunakan nanti ya. Masuk-masuk W sama dengan E dikali I dikali T per 96500. AR-nya kromium adalah 52. Muatannya tiga klorida. Mereka berarti 52 per tiga. Dikali arus listriknya lima ampere. Waktunya 30 detik. Berarti 30 dikali 60. Dibagi dengan 96500. Ini dihilangkan. Terus ini dan ini hilang ya. Tinggal tinggal 52 kali 5 kali 6 dibagi 965. Berapa kira-kira anak-anak? Kalau kita mau kayak begini. 52 kali 3 itu berapa? 156 ya. Ini 156 berarti tambah 0. 1560 dibagi 965. Berarti sekitar 1, lah. Layang ada itu kan 1,62. Insya Allah kemungkinan jawabannya adalah 1,62 gram. Tinggal nomor 12 jawabannya adalah yang C. Ada pertanyaan untuk nomor 12? Silahkan. Kalau masih bingung atau apa. Enggak ya? Karena cuma elektrolistik saja. Sambang. Baik. Kalau sudah kita nomor 13 sekarang. Nomor 13 adalah soal sebab-akibat. Molekul CCL4 berbentuk simetris dan bersifat nonpolar. Ikatan antara atom C dan CL bersifat nonpolar. Yang atas benar enggak pernyataan itu? Berbentuk simetris. Itu maksudnya apa ya? Karena bentuk molekul enggak ada yang simetris. Oh mungkin nano bisa dibagi dua gitu ya. Karena konsep simetris dan tidak itu sudah enggak boleh dipakai lagi. Sudah lama. Enggak boleh dipakai. Nah, anak-anak harus tahu. Kalau ada CCL4, geometri molekulnya apa kira-kira? CCL4 itu kan begini. C-nya satu, C-nya empat. Kalau digambar Lewis-nya punya empat elektron valensi. Berarti gini. Nah, gini. Ini punya elektron valensi enam gitu ya. Kalau sekarang kita lengkapi. Kita cari ini dulu. Hilangkan koordinasinya. Pasangan elektron bebas ditambah pasangan elektron ikat. Di atom pusat. Ini ikatan, ini ikatan, ikatan, ikatan. Ada empat. Bebasnya enggak ada. Berarti nol ketemunya adalah empat. Kalau empat, bentuk aslinya begini. Ini CL, ini CL, ini CL, ini CL. Apa anak-anak geometri molekulnya kayak sini? Dia adalah tetrahedral. Kalau tetrahedral, atom yang diikat sama, itu momen dipulnya adalah sama dengan nol, sehingga dia bersifat non-polar. Jadi pernyataan yang pertama itu benar. CCL4 non-polar. Yang kedua, ikatan antara C dan CL apakah bersifat non-polar? Maksudnya per satu atom ini, per satu ikatan. C dengan CL. Apakah dia bersifat non-polar? Ada dua konsep, anak-anak, tentang kepolaran itu ya. Kepolaran ikatan dan kepolaran molekul. Kalau yang kita bahas ini, ini adalah kepolaran molekul berhubungan dengan resultant vektor atau momen dipul. Tetrahedral, resultannya ke sana, dan ke sana berlawanan arah, makanya dia nol, bersifat non-polar. Tapi kalau ikatan, jika perbedaan elektronegativitas terjadi, itu ikatannya bersifat polar. Atomnya berbeda, itu ikatannya sudah polar. Ini kan ada atom yang berbeda. C sama CL. Ini golongan empat, ini golongan tujuh. Perbedaannya jauh. Berarti ikatan C sama CL itu termasuk ikatan yang polar. Ikatannya polar, tapi molekulnya bersifat non-polar. Karena ada empat ikatan ini. Sehingga untuk nomor 13, pernyataan yang atas benar, yang bawah salah. Apa jawabannya kalau benar, salah itu? C. C. C, bagus. Oke, sekarang kita lanjut nomor 14. Ini harusnya kita bahas waktu di kimia unsur nomor 14. HCl dapat dibuat dengan cara memanaskan NaCl dengan H2SO4. Tetapi, HI tidak dapat dibuat dengan cara memanaskan NaI dengan H2SO4. Benar enggak, anak-anak? Karena kita enggak belajar kimia unsur, berarti saya yang harus menjelaskan ini. Reasinya ada dua. NaCl dengan H2SO4. Dan NaI dengan H2SO4. Produknya apa? Sama enggak produknya? NaCl dan NaI itu dari segi reaktifitas anionnya lebih reaktif yang I. Karena dalam golongan 7, I paling bawah. Reaksinya, anak-anak, ini terjadi. Dua kali ya. Karena ini ketemu dengan ini. Jadinya adalah Na2SO4. Karena SO42- ketemu Na+. Jadinya ini. Dan H plus ketemu Cl- menjadi HCl sebanyak 2. Artinya, molekul HCl-nya terjadi. Berbeda untuk iodin, anak-anak. Kalau iodin ketemu asam sulfat, dia tidak bisa membentuk HI, seperti HCl ini. Produknya apa? Ini sama membentuk Na2SO4, tetapi yang di sini membentuk I yang bermuatan negatif, tapi I-nya ada tiga. Jadinya ini. Membentuk NaI3. Dan ini berbeda dengan HCl. Mengapa? Karena ion I3-, ini kalau lebih jelas itu nulisnya I3-, ini sangat stabil. Sehingga, untuk garam-garam iodida, kalau ketemu asam kuat, tidak pernah dihasilkan asam halidanya, tapi cenderung dihasilkan yang bermuatan I- dalam bentuk garam. Kesimpulannya, 14 pernyataan yang atas itu benar. Kalau yang bawah bagaimana? HI merupakan asam kuat. Benar enggak, anak-anak? HI itu asam kuat. Kalau di kelas 11 dulu, anak-anak kan belajar kekuatan asam. Ada asam kuat, ada asam lemah. Asam kuat itu ada enam. Selain enam ini, termasuk asam lemah. Siapa saja? HCl, HBr, HI. Berarti HI masuk ya. HNO3, H2SO4, dan HClO4. Ini adalah enam asam kuat ini. HI masuk, berarti HI termasuk asam kuat. Sehingga pernyataan yang atas benar, yang bawah juga benar. Tapi ada hubungannya anak-anak di situ? Kan tidak menjelaskan tentang ini kan ya. Berarti benar, tapi tidak berhubungan. 14 jawabannya B. Ada pertanyaan? Tidak ada, Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita lanjut yang nomor 15. Jika 50 ml CH3COH 0,1 M dititrasi dengan 50 ml NOH 0,1 M, pernyataan yang benar mana? Yang satu, larutannya bersifat basah. Benar enggak anak-anak itu? Maksudnya, larutan akhir ya, setelah titrasi. Sifatnya basah apa enggak? Kita cuma lihat ini aja. Ini asam lemah. Ini basah kuat. Molnya. 50 dikali 0,1 kan 5. Ini sama. 50 dikali 0,1 juga 5. Artinya terjadi titik ekwivalen. Kalau dibuat reaksi itu begini. CH3COH ditambah dengan NaOH itu membentuk CH3COONA dan H2O. Kita buat mula-mula reaksi sisanya. Ini 5, ini 5. Yang beraksi berarti 5 ya. Ini 5, ini 5. Ini habis. Ini 5. Asam basahnya habis berarti ini masuk apa-apa? Hidrolisis. Tulisannya kok tambah jelek. Siapa ini berarti? Ininya asam lemah. Ininya basah kuat. Yang dominan siapa? Basah kuat. Sehingga di sini dihasilkan garam yang bersifat basah. Jadi pernyataan 1 benar. 1 benar, 3 kan benar anak-anak. Tinggal ngecek yang nomor 4 aja. Yang nomor 4 apa itu? CH3COONA ini mengalami hidrolisis. Iya, karena ada asam lemah dan basah kuat. Dan pH-nya lebih dari 7. Betul. Karena dia basah, berarti pH-nya lebih dari 7. Sehingga pernyataannya 1, 2, 3, 4 betul semua. Untuk nomor 15. Satu benar, 3 pasti benar. Tinggal ngecek nomor 4. Kalau 4 benar, otomatis yang 2 benar. Ada yang ditanyakan? Untuk nomor 15, silakan. Tidak ada. Saya membahasnya lebih cepat ya. Karena anak-anak insya Allah mampu di sini. Nomor 16 sekarang. Pernyataan yang benar tentang ion klorida jika dibandingkan dengan atom klor dan atom argon. Yang nomor atomnya 18. Yang A. Jari-jari ion Cl- lebih kecil dari atom Cl. Benar enggak, anak-anak? Ini materi kelas 10. Ion Cl- jari-jarinya lebih kecil dari atomnya. Benar enggak? Melihatnya bagaimana? Atom Cl kan nomor atomnya 17. Dalam kondisi atom biasa, berarti dia menarik 17 elektron. Protonnya 17, elektronnya juga 17. Kalau membentuk ion Cl, apa yang berbeda? Elektronnya. Protonnya tetap 17, tapi elektronnya jadi 18. Yang awalnya menarik 17 elektron, sekarang harus menarik 18 elektron. Kira-kira jari-jarinya membesar atau mengedil. Kalau misalkan bingung di gambar saja. Cl 17. Dibuat konfigurasi cepat ya. 287 ini kan boleh. Ini inti atomnya, kulitnya ada 3. Ini diisi 2, diisi 8, diisi 7. Sekarang dia membentuk ion Cl min. 17. Konfigurasinya menjadi 288. Awalnya elektronnya 17, sekarang elektronnya menjadi 18. Kalau digambar, ini. 288. Kira-kira jari-jarinya lebih besar mana? Kalau ini gambar 1, ini gambar 2. Ini kan saya gambarnya ngawur. Ternyata, lebih besar yang mana? Yang 2. Yang 2. Kenapa? Karena ukurannya beda. Betul. Jari-jarinya, R-nya, 2 lebih besar dari 1. Betul, Mbak? Karena elektron yang ditarik, jauh lebih banyak. semakin banyak menarik elektron, berarti kemampuan intinya berkurang, jari-jarinya membesar. Jari-jari ion negatif itu lebih besar daripada atomnya. Tapi kalau jari-jari ion positif, itu lebih kecil dari atomnya. Atomnya. Karena terjadi pelepasan kulit elektron. Pelepasan elektron di kulit terluar maksudnya. Kalau dibandingkan dengan argon. Argon itu juga 18. Argon itu 18. 288 juga. Nah, gini juga. 288. Kira-kira jari-jari mana yang lebih besar? Kalau ini gambar tiga misalnya. Yang terbesar itu siapa? Argon-K atau CL-K? Atau CL-K? Gunakan konsep ini anak dalam tabel periodik itu. Dari kiri ke kanan, ini CL kan di golongan 7, AR di golongan 8 kan ya. Lebih besar mana jari-jarinya? Ini 7A, ini 8A. Ternyata jari-jarinya golongan 7 itu lebih besar daripada golongan 8. Sehingga jari-jari terbesarnya adalah miliknya CL-. CL- ya. Oh, sorry, sorry. Ini saja. CL- lebih besar daripada CL, lebih besar daripada AR. Ini kesimpulannya. Membandingkan tiga jari-jari. Berarti mana yang benar? Berarti ini ya. Jari-jari ion CL- lebih besar daripada atom CL dan AR. 16 yang C jawabannya. yang bisa membuat kita tertipu. Kalau enggak hati-hati, bisa memahami konsep yang ada di kelas 10. Oke ya, itu 16. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Enggak ada. Berarti bisa lanjut. Cek nang selesai ya. Nomor 17. Hitung lagi Mbak Nori. Hitung itu males ya. Sebanyak 10 gram paduan tembaga dan magnesium. Artinya ini ada logam. yang di dalamnya ada tembaga dan magnecium. Dilarutkan ke dalam asam klorida encer berlebih dan menghasilkan 5,6 liter gas hidrogen pada keadaan standar. Berapakah kadar logam tembaga dalam paduan tersebut? Apa logika berpikirnya ini? Ada logam. Isinya mengandung 2 unsur. yaitu Mg sama Cu. Kemudian masing-masing direhatikan dengan HCl. Produknya apa yang ini? MgCl2 dan H2. Berarti ini butuh 2. Kalau yang ini berhati enggak anak-anak? Yang kedua. Kita gunakan direct volta ini. Perbandingnya adalah hidrogen. Mg itu di kirinya hidrogen berarti bereaksi. Cu di kanannya hidrogen berarti dia tidak bereaksi. Enak ya, enggak bereaksi ya. Berarti kita tinggal analisis ini saja. 5,6 liter. Kita bisa mencari molnya. STP. 5,6 dibagi 22,4. Seperempat mol. Itu hidrogennya. Hidrogennya dapat, Mg-nya juga dapat. Berapa kira-kira molnya Mg? Berapa? Juga seper 4. Karena koefisiennya sama. Ini 1, ini 1. Ketemulah masa Mg. Mol dikali AR. AR-nya Mg. Seperempat dikali 24. Berapa berarti? 6. 6 ini adalah masanya Mg. Sekarang berapa masa Cu-nya? Paduannya tadi adalah 10 gram. Mg-nya 6 gram. Sehingga ketemunya yang Cu adalah 4 gram. Kalau ditanyakan kadarnya tembaga, ya enak. Persennya Cu berarti tinggal. Masanya Cu. Masa sampel. Sampel berarti yang logamnya tadi, ya. Dikali dengan 100%. Kininya 4, kininya 10. Di sini 100%. Berarti ketemunya adalah 40%. 40% adalah tembaga, yang 60% adalah Magnesium. Begitu kesimpulan untuk nomor itu. Ada pertanyaan? Enggak ya? Mungkin yang perlu jadi perhatian kita cuma ini saja. Yaitu ada yang bereaksi, ada yang tidak bereaksi. Menggunakan darah polka. Mg dikirinya H bereaksi, Cu dikirinya H berarti tidak bereaksi. Oke, kita lanjut nomor 18. Kalau enggak ada pertanyaan. 18 itu gini. Lajur reaksi, ya. Ada A, ada B. Kita tulis dulu. 1, 9, 36, X. Kita disuruh mencari nilai X. Ini ya. Gimana, anak-anak, logika berpikirnya? Langkah pertama harus mencari apanya dulu? Or, order. Cari saja. Kalau ini pangkatnya X, ini Y. Berarti kita bisa mencari nilainya X dan Y itu. Ini 1,5 ya. Bukan 0,5. Biar enggak bingung. Kalau kita mencari nilai X, gunakan B yang sama. Berarti X saat B sama. Berarti data ini dan ini. Ini ke sini adalah 3 kali. Ini ke sini adalah 1 kali. Ini ke sini adalah 3 kali. Sehingga 3 pangkat X. 1 pangkat Y sama dengan 3. X-nya adalah ketemu. Eh, ini 9. Ini 9. Berarti X-nya ketemunya 2. Kalau kita mencari yang Y, usahakan B sama. Ada enggak yang B-nya sama? Ternyata enggak ada. Kalau enggak ada, kita boleh gunakan data 1 dan 3 ini. Ini 4. Oh, enggak enak ya? Mana yang angkanya enak? Enggak apa-apa. Ini ke sini adalah 1,5-nya. Ini ke sininya 36. Berarti 4 pangkat X, X-nya 2. Ini 1,5-nya pangkat Y itu sama dengan 36 kali. Berarti 1,5-nya pangkat Y itu ketemunya berapa, anak-anak? 3,6 dibagi 16. Enggak enak ya? Nah, kalau enggak enak, kita cari solusinya. Kira-kira seperti apa data yang bisa digunakan untuk mencari itu. Apakah harus pakai persamaan yang aneh-aneh? Berapa, anak-anak? Kalau 36 dibagi 16 itu? 2, 2, 2,5. 5 ya? 2,5. Oh, 2,5. Oke. Sekarang kita akan ketahuan ini. 1,5 pangkat Y itu sama dengan 2,25. Y itu berapa berarti? 2 juga ya? Iya benar, 2 juga. 1,5 kuadrat itu sama dengan 2,25. Berarti X-nya pangkat 2, Y-nya juga 2. Ordenya artinya 2. Kalau kita harus mencari nilai X, ini mudah, anak-anak. Tinggal dimasukkan saja. Data 1 dan 4 ini. Ini ke sini. 2 kali. Ini ke sini 2 kali. Lain ini ke sini berapa kali? Atau dimasukkan nilainya. 0,5 per 1 pangkat 2. Ini yang X. Terus 1 per 2 pangkat 2. Yang ini adalah 1 per X. Kita ketemu X-nya. Kita ketemu X-nya. Ini 0,25 ya. Yang di sini. 1 per 4. Yang di sini 1 per X. 0,25 itu sama enggak dengan 1 per 4, anak-anak? Sama ya. Ini 1 per 4. Ini 1 per 4. Yang ini adalah 1 per X. Berarti X-nya berapa? Berarti X-nya berapa? Kalau masih bingung gini. 1 per 16. 1 per 16. Itu sama dengan 1 per X. Sehingga X-nya sama dengan 16. Berarti angka di X itu harusnya adalah 16. Kita cari ordenya dulu. Order X dan Y ketemu. Baru dimasukkan ke soal yang diminta. Ketemu. Gampang kalau laju reaksi. Insya Allah anak-anak pasti bisa. Oke. Sudah? Ada pertanyaan? Gak ada? Kalau enggak ada, kita lanjutkan nomor 19, anak-anak. Sempat dibahas enggak? Koloid dengan Busefi di akhir semester kemarin. Waktu kelas 11. Itu terkait dengan koloid. Koloid itu antara larutan dan suspensi. Terus koloid... Tapi lupa, Busear. Lupa. Tapi koloid juga bisa dimurnikan. Bagaimana caranya? Apakah bisa dengan kristalisasi? Destilasi, dialisis, asopsi, atau koagulasi? Dialisis. Dialisis. Salah satu contohnya ini kan cuci darah. Berarti darah itu bisa dibersihkan menggunakan prinsip dialisis. Berarti 19 jawabannya C. Alhamdulillah tinggal satu. 19 C. 20. Yang diminta apa itu? Ikatan rata-rata CO. Di dalam CO2. Termukimia nilainya. Biar kita tidak memunculkan ikatan lebih dari satu posisi. Itu kan ada tiga persamaan reaksi. Jadi, dari situ sebenarnya kita bisa membuat persamaan reaksi keempat agar hanya ada ikatan CO saja. Gimana cara membuatnya? Yaitu, pembentukan gas CO2 dari fase gas. Buatnya gini. C berfase gas. Ditambah O berfase gas. Ini bisa membentuk CO2 yang berfase gas. Ini kita kasih hasil penjumlahannya. Berarti ini perlu dua atom O. Sekarang kita tinggal mengubah data-data di sana. Kita butuh CO2. Ada di persamaan reaksi satu. CO2 itu dibentuk dari C solid ditambah O2 gas. Pentalpinya adalah min 3,90. Nah, terus C solid yang tidak kita butuhkan harus dibuang ini. Menggunakan apa? C yang kedua. Berarti C solid ada di sini. Sehingga di sini ada C yang berwujud gas. Entalpinya berapa? Dibalik. Berarti min 700. Kemudian kita butuh 2 O. Untuk membang O2 ini. 2 O menjadi O2 gas. Delta H-nya dibalik. Min 250. Oksigennya dieliminasi. C solidnya dieliminasi. Tinggal C gas. 2 O gas. Ditambah CO2. Sekarang ketemu ini. Entalpinya berapa? Tinggal di jumlah. Berapa anak-anak ada di jumlah ini? 3,90 itu 0. 4 ya. 13. Ini ya. Minus. 1,3. 40 kilojoule. Benar. Nah. Kalau sudah ketemu itu. Ini kan ada entarpe ikatan. Kita menggunakan rumus ini. Delta H reaktif. Itu ikatan di sebelah kiri. Dikurangi ikatan yang di sebelah kanan. Min 1,3.40. Itu sama dengan Ikatan yang kiri. Ini kan enggak ada ikatan. Berarti 0. Ikatan yang di kanan. Ini CO2. CO2 itu gambarnya begini. Sehingga ada dua ikatan CO. Ininya hilang. Sehingga satu ikatan CO-nya ketemu. Yaitu 1,3.40 Tinggal dibagi 2. Berapa anak-anak? Kalau ini dibagi 2. 20. 1,3.40 Dibagi 2. 12. 670 ya? Iya. 670. Berarti ikatan CO-nya dari hasil perhitungan itu ketemunya adalah 670. Jawabannya yang D. Ini butuh mikir ya nomor 20. Kalau ketemu anak-anak boleh ditinggal dulu. Karena ini agak lama cara berpikir. Ada pertanyaan mungkin terkait dengan pembahasan hari ini? Sampai di nomor 20. Ini kok 90. di nomor 20. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada selesai loh anak-anak ya. Saya tak lanjut nggak enak. Harus mengulangi apa? Ngawali dari prediksi lagi. Lebih baik minggu depan kita mulai dari prediksi empatnya. Tidak ada pertanyaan? Kalau nggak tak akhiri. Bentar. Baik. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak hari ini. Kita insya Allah lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Bisa dipakai untuk istirahat. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Makasih Mister. Waalaikumsalam.